Ide dasarnya adalah ketika pertama kali saya melihat saklar dengan ukuran 5x7 cm yang bermarna putih. Saya pikir itu komposisinya seperti kanvas. Jadi berdasarkan dari itu kemudian muncul ide dasarnya menggelar pameran ini. Biasanya para pelukis melukis di atas bidang yang besar, meteran bahkan puluhan meter. Ketika saya tawari projek ini, pameran ini, mereka sangat antusias sekali karena mereka ingin mencoba sesuatu yang baru. Jadi melukis di atas bidang yang sangat kecil. Tetapi hasilnya sangat luar biasa di mana ada beberapa seniman yang menggambarkan lukisan kecil itu sepertikan kanvas mereka biasanya lukis, sepertikan kanvas besar. Seniman yang terlibat sebanyak 208 seniman, diantaranya 105 dari dalam negeri dan 103 dari luar negeri. Di antaranya dari Australia, Belanda, Vietnam, Singapur, Serbia, Amerika, India, Nepal, dan lain-lain. Seniman dalam negeri, diantaranya senior-senior kita, Bapak Joko Pekik, Bapak V.A. Sudiro, kemudian ada pematung Dunadi, kemudian ada juga Nasirun, dan yang paling unik adalah salah satu peserta dari Malang, pelukis ini Sadikin. Beliau tidak memakai tangan karena difabel, jadi beliau melukis memakai kaki. Menemukan, kita mengesahkan bahwa Pameran lukisan pertama dengan media saklar resmi kami jadat di Museum Record di Indonesia